Diaken, kita harus ingat itu, salah satu dari diaken. Nah, salah satu dari diaken itu, diantaranya tujuh diaken itu salah satunya bernama Filipus, yang mati menjadi syait, itu bernama Stefanus. Jadi diaken-diaken zaman dulu itu orang-orang yang sangat bersemangat dalam mengabarkan Injil, karena gereja awal dalam sejarahnya. Kita akan melihat itu. Oke, kita akan bersama-sama melihat satu tayangan powerpoint-nya ya. Nah, Injil Yesus Kristus dan kisah karya Rokudus dalam pengutusan para rasu. Kisah para rasul, ini sebenarnya bukan para rasul yang menjadi aktornya. Tidak semua rasul. Hanya ada dua rasul yang dituliskan di dalam kisah para rasul yang sangat dominan. Yang pertama adalah Petrus dan yang kedua adalah Paulus. Dan ini yang dominan ya. Dua, hanya dua yang dominan. Jadi Petrus dan Paulus. Kenapa dua ini dominan? Karena dua ini mewakili penginjilan di dalam dan penginjilan yang keluar. Di dalam itu artinya penginjilan kepada bangsa Israel dan penginjilan kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Nah, kita masih ingat ada pemilihan rasul yang baru menggantikan Judas yang berkhianat. Dan siapa namanya menggantikan? Kita tahu diundi ya. Dengan cara diundi, dibicarakan. Dan secara kriteria sudah ada semuanya, sudah benar dan sudah masuk dalam kualitas yang sebagai rasul. Dan para rasul itu kemudian memutuskan. Dan ada dua orang diputuskan. Dua orang itu kemudian mereka tidak bisa memutuskan. Sama-sama gitu. Oh, sama-sama rajinnya, sama-sama sudah bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mampu untuk menentukan siapa sebenarnya. Nah, mereka kemudian membuang undi. Jadi undi itu enggak selalu dosa. Jadi kalau susur dalam kesulitan gitu ya. Terus kemudian susur harus, ya bagaimana benar ini atau ini ya. Nah, kita juga ada dua pilihan itu kita caranya gimana gitu. Nah, orang zaman dulu mengundi. A atau B, B atau A. Nah, itu masih ingat Yunus juga diundi. Masih ingat ya. Dan diundi berapa kali tetap aja Yunus. Mau tiga kali ya Yunus lagi gitu. Nah, setelah diundi, Matias yang dipilih. Nah, surah perhatikan. Itu adalah rasul yang menggantikan Judas adalah Matias secara manusiawi. Secara cara manusia dan Tuhan tidak melarang Matias menggantikan Judas. Karena memang tidak ada larangannya. Tetapi Tuhan sudah memilih rasul yang sudah direncanakan dia dan yang menggantikan Judas. Siapa? Paulus. Jadi dari sisi manusia, dari sisi Allah dan dua-dua ini berkarya untuk Tuhan. Jadi rasul yang kedua belas adalah rasul kembar. Kok bisa Pak rasul kembar? Itu Alkitab. Sesudah masih ingat berapa anak Yaakub? Dua belas? Salah. Anak Yaakub tiga belas. Satunya perempuan. Namanya Dina. Ya kan? Jadi kalau dilihat dari sejarah terbelakang, enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena anak Yaakub tiga belas. Bukan dua belas. Jadi kalau ketambah satu rasul Paulus oke-oke saja gitu. Nah, setelah banyak orang mengatakan bahwa rasul Paulus lah yang dikatakan yang berkedudukan untuk mengganti dua belas rasul di surga. Bukan Matias. Dan saya percaya itu betul. Dan seluruh Profesor Tapsiran Alkitab Perjalanan Baru, ya khususnya Profesor Billy dengan, siapa ini? William Hendrickson. Mereka mengatakan bahwa Paulus lah yang duduk dua belas rasul, karena itu dua belas orang ya. Dan itu Paulus yang menggantikan Judas. Jadi bukan Matias. Karena tidak ada tiga belas orang. Dan itu Paulus. Nah, ini latar belakangnya. Nah, sekarang kita lihat. Fakta tulisan dari kisah para rasul. Ditulis oleh Lukas. Boleh dikatakan Lukas itu dokter, penginjil, penulis sejarah, historien, dan juga dia seorang yang sangat teliti, detail, dan dia satu-satunya menuliskan banyak kota-kota yang ada di zaman itu. Karena perjalanannya dari kota ke kota, kota ke kota. Nah, dari seluruh tulisan geografis dan ketepatan tulisan dari Lukas ini, itu menjadi patokan untuk mengetahui kota-kota zaman dahulu di luar daripada sejarah. Dan itu mereka pakai patokannya Alkitab. Surah harus tahu ini. Jadi untuk mengecek, jalur gasa itu apa? Kota gasa itu apa? Terus jalur yang ada di dalam zaman dulu itu apa? Nah, mereka kembali ke Alkitab semua. Karena kita tahu bahwa Alkitab tidak ada salahnya, termasuk menuliskan arkeologi dan semua angka-angka itu tidak ada salahnya. Walaupun ada beberapa pengajar mengatakan bahwa itu bisa salah. Bisa salah spell, bisa salah ditulis. Dikatakan bahwa tidak ada salah. PLPB itu tidak ada salahnya. Kecuali dalam penerjemahan, mungkin bisa salah. Tapi aslinya, awalnya tidak mungkin. Karena itu adalah firman Allah. Yaitu. Nah, surah apa yang menakjubkan beberapa fakta itu? Surah Injil Lukas adalah Injil yang fokus temanya. Kalau Injil tadi, Injil Lukas. Fokus temanya, bagaimana Yesus hidup dari lahir sampai dia mati. Nah, sekarang bagaimana setelah dia bangkit dan Tuhan Yesus hidup memelahirkan gereja, menciptakan gereja yang baru, menciptakan Israel, tanda petik yang asli. Nah, itu Injil Lukas bersambung ke kisah para rasul. Jadi penulisnya sama. Kata-katanya banyak yang sama. Dan semua tata bahasanya, cirinya sama semua. Jadi pelayanan, kuasa pelayanan pekerjaan Kristus dan pekerjaan Injil Kerajaan Allah. Setelah dia naik ke surga dan dia memberikan kepada gereja hak untuk memberitakan nama dia. Jadi fokusnya ke nama dia. Nah, sekarang kita pelajari sedikit aja. Penulis terbanyak, terpanjang di dalam Alkitab adalah Musa. Ini menurut tulisan beberapa tafsiran. Tafsiran yang ada dan itu benar. Dan itu sudah dites dengan komputer dan semuanya. Musa menuliskan 125.139 kata dalam bahasa Ibrani. Jadi orang nomor satu penulis Alkitab yang paling banyak, paling panjang adalah Musa. Kedua, Esra. Nah, ini yang mengejutkan. Kenapa kok Esra? Kok bukan Yirimiya gitu? Nah, Yirimiya tidak. Yirimiya itu keempat. 35.000, Esra 43.000 kata. Lukas 37.932 atau sekitar dibulatkan 38.000. Jadi Lukas nomor tiga. Hampir 27 persen, hampir 30 persen. Perjanjian baru itu tulisan Lukas. Dan yang kedua itu baru Rasul Paulus. 32.000 kata. Nah, kenapa ini saya beritahukan? Karena setelah ini fakta. Orang-orang yang akan mempengaruhi banyak tulisan-tulisan dalam Alkitab itu, lima orang ini. Musa, Esra, Lukas, Yirimiya, Paulus. Yang mayor mereka tulis semua. Dan kalau kita sebut ini adalah orang kunci. Tapi kita jarang belajar Esra dan Yirimiya. Yang terbanyak adalah Yesaya. Yang kita pelajari. Karena banyak nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus di kitab Yesaya. Tetapi tulisan yang paling banyak itu adalah Musa, Esra, Lukas, Yirimiya, dan Paulus. Dan juga nama-nama kota yang detail ada semua di situ. Bukan hanya nama kota. Perjalanan detail dari Rasul Paulus. Perjalanan pertama, kedua, ketiga. Itu detail ada semua. Dan bahkan ada yang menghitung milnya. Kilometernya. Tiga perjalanan Paulus. Yang pertama, dari pasal 13 itu, pasal 14 itu 1200 mil. Bayangkan Surora, Rasul Paulus itu banyak jalan. Banyak jalan. Terus perjalanan kedua, 2700 mil. Itu jalan. Banyak jalannya. Tidak naik pesawat terbang. Terus 2500 mil. Jadi total itu, kira-kira, ada berapa kira-kira? Hampir 7000 mil. Berjalan. Berjalanan semua. Nah Surora, ini satu kenyataan dan bagaimana berputarnya di sini-sini itu dihitung semua. Oh ini kota ini ke sini berapa, ini berapa gitu ya. Ini bukan orang iseng, Esra. Ini bukan iseng. Ini adalah ketelitian. Jadi yang dibayangkan adalah, Lukas waktu menuliskan dari kota ke kota, dari kota ke kota, dia kok tahu semua. Dia kok tahu. Dan dia kok memahami seluruh daripada perjalanan itu. Jadi Lukas itu lebih hebat daripada Google Map. Kenapa? Karena Google Map itu sudah ada penemuannya. Lukas itu enggak loh. Jadi dia termasuk orang yang mempunyai mungkin otaknya itu diberi satu kekhususan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa tahu. Enggak salah arahnya gitu loh. Ini ke timur, ke selatan, itu benar enggak ada salahnya semua. Dan banyak kitab, kitab yang lain bukan Kristen. Itu enggak karu-karuan, Surora. Tempatnya salah, terus tanggalnya salah, jamannya salah, orangnya salah, dan itu salah semua. Dan ada orang meneliti, ya waktu itu yang meneliti perbandingan kitab-kitab suci yang ada diperbandingkan. Mereka mengatakan satu kalimat. Ini orang ateis, dan akhirnya jadi orang Kristen. Dia seorang arkeolog. Dan dia mengatakan satu kalimat. Hanya alkitab begitu tepat dan tak terbantakan seluruhnya. Baik PL atau PB. Semua dibuktikan dari arkeologi semua. Dan tidak ada satu kesalahan itu. Semua kitab yang lain dibuktikan. Ah ini enggak cocok, ah ini salah, ini salah. Oh nama keturunan apa? Dan lainnya alkitab yang tepat. Oke. Nah kita akan belajar. Ya belajar. Kisah para rasul ini sebenarnya pusat beritanya dan kekuatan pelayanan gereja itu apa sebenarnya? Nah surah kita sudah mengingat bahwa fondasi gereja adalah Kristus. Dan kepala gereja adalah Kristus. Dan gereja dibangun dalam tubuh Kristus. Jadi semuanya itu Kristus. Jadi apa yang dilakukan para rasul ini ujung-ujungnya adalah memegahkan dan menghadirkan Kristus. Yang menguasai seluruh bangsa dan segala sesuatu yang ada dari pemerintahan sampai dunia yang terlihat dan tak terlihat. Jadi surah-surah dengan takut sebenarnya menjadi orang Kristen. Apalagi susurah khawatir dengan hal-hal kecil. Itu sebenarnya kita harus belajar kepada Tuhan. Oke ayat 26. Kisah 8 ayat 26. Nah surah ini ada beberapa memberitakan Injil Kristus itu ada pemberitaan Injil ya. Itu dicatat sekitar ada 8 tentang pemberitaan Injil. Jadi kisah 5, kisah 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21. Nah saya tidak bahas satu persatu. Saya bahas yang kisah 8. Ayat yang ke-26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malekat Tuhan kepada Filipus. Katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Ya ke sebelah selatan. Nah perhatikan surah selatan pun itu ditulis oleh Lukas surah. Kalau yang lain enggak arah-aranya enggak ditulis. Tapi khususnya Lukas ini menuliskan detail. Menurut jalan yang turun. Nah yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Setelah itu jalan yang berbatu-batu dan jalan yang kering, kerontang, dan padang gurun. Saya mengabarkan injil ke kota-kota banyak orangnya. Betul kan? Wah inilah penginjilan. Nah saya berada di sini penginjilan. Malekat Tuhan beritahu Filipus. Filipus, kamu jalan ke sana. Kamu ke padang gurun. Di perjalanan. Disekatakan sebelah selatan. Jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan dia disuruh ke Gaza. Bukan ke Yerusalem. Nah kita tetap pilih Filipus menuju Yerusalem. Dan roh kudus ingatakan balik ke jalurnya Gaza. Dan kita lihat bagaimana kisah roh kudus sebenarnya. Bukan kisah para rasu. Betul ya? Kan ini kisahnya roh kudus memimpin gereja para rasu. Filipus semua dipimpin. Dan banyak yang salah. Dan akhirnya dikembalikan roh kudus. Termasuk Paulus. Paulus bisa salah penginjilan. Dan arahnya bisa salah. Juga tujuannya bisa salah. Tapi roh kudus akhirnya kembalikan. Nah surah perhatikan. Jadi bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saya pernah mendengar satu hamba Tuhan pendeta mengatakan. Kita kalau mengapalkan Injil. Itu yang banyak orangnya. Alkitab mengatakan. Jalan yang sunyi. Gak ada orangnya. Itu yang benar mana Pak? Dua-duanya benar. Kamu dipimpin Tuhan kemana? Jadi jangan salahkan satu dua. Kalau kamu dipimpin di jalan sunyi di Padanggurun. Kamu jalan ke sana. Keluarlah kamu dari perbudakan. Keluar kemana? Padanggurun. Gak mau. Gak ada yang ada yang padanggurun. Gak ada jalan lain. Bukan masalah Padanggurunnya. Masalahnya adalah kamu bersama siapa? Betul ya? Orang-orang zaman sekarang ini selalu kalau berpacaran itu mau megah-megahan. Kalau zaman dulu pacaran itu asal bersama kamu. Makan apapun saya mau. Gitu kan? Zaman sekarang, lu gak bisa. Kita harus tempatnya di mana. Baru kita gengsinya itu gede. Itu zaman sekarang, zaman dulu beda. Maka iri zaman dulu kalau pacaran. Ya, sekarang harusnya lebih kayak dulu harusnya gitu ya. Sekarang ini flexingnya banyak. Tara-cara gembar-gembur gitu banyak sekali. Oke, ayat 27. Lalu berangkat Tafilipus adalah seorang Etopia. Seorang sida-sida pembesar pejabat besar. Tetipe se-level dengan Perdana Menteri. Dan dia juga dikatakan jabatan ibu Sri Mulyani. Kenapa? Ini kita baca nanti ya. Seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake. Ratu. Sri itu ratu. Sri Lejeki. Ratu dari Etiopia, dari selatan. Dan ini berhubungan dengan Ratu Sheba. Dan kita masih ingat. Salomo didatangi Ratu Sheba. Dan ratu itu kembali ke tanahnya dan kakum dengan Salomo. Dan kakum bukan hanya dengan Salomo. Dengan Yahweh. Dan termasuk orang majus dari tanah ini. Semua berkaitan semua. Dan itulah keajaibannya pengijilan. Jangan kamu sok berkata. Oh ini saya bisa ngaporkan ijil di sini. Oh Tuhan sudah siapkan ribuan tahun sebelum kamu datang. Sudah ada pengijil ke sana. Jangan sok kamu. Orang majus datang mencari Tuhan Yesus. Sebelumnya sudah ada. Itu ratu Sheba. Yang mengenal Salomo. Yang mendengar berita mesef dari Salomo. Ditanam dalam hatinya. Diberitakan di sana. Benih-benihnya ada semua. Cuman kita aja gak tahu. Atau mungkin. Ya kurang pengetahuan juga. Jadi seluruh apa yang di Alkitab. Itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita gak tahu. Keajaibannya luar biasa. Dan ini Tanah Samaria. Nah perhatikan. Pembesar dari Kepala Perbandaran Sri Kandake. Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem. Untuk beribadah. Jadi dia sudah. Perhatikan ini. Sebentar saya cari. Jadi sida-sida ini. Adalah seorang. Pemeluk agama Yahudi. Dan dia bukan orang Yahudi. Tapi dia orang-orang Yahudi yang tersebar. Dan mungkin dia kawin dengan orang Yahudi. Kita gak tahu. Campur. Tapi dia jelas dikatakan. Ke Yerusalem untuk beribadah. Yerusalem untuk beribadah. Biasanya tahun-tahun kayak kita kan ibadah haji gitu kan. Nah baru ke Yerusalem. Ke Mekah gitu kan. Nah ini sama. Ke Yerusalem. Jadi dia adalah seorang Afrika. Rambutnya keriting. Kulitnya hitam. Ya kan. Bukan orang Israel. Tapi percaya Yahweh. Maksudnya ini benih sama. Jadi ini benih dari siapa? Dari Adam. Yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Dan akhirnya terbuka untuk semua bangsa. Jadi bukan hanya setelah Tuhan Yesus. Baru untuk segala bangsa. Bukan. Bukan hanya itu. Sudah ada janji-janji Tuhan. Sudah masih ingat? Bangsa Israel yang diusir. Dan kemudian dia keluar dari perbudakan. Itu banyak yang bersama dengan bangsa Israel. Itu orang-orang Mesir. Dan dari bangsa-bangsa lain. Campur. Bersama dengan mereka. Asal kamu disunat. Kamu menyembah ala saya. Kamu menjadi bangsa dengan saya. Dan kemudian berketurunan punya anak. Diakui sebagai bangsa Israel. Bisa ngerti? Jadi dalam bangsa Israel sendiri pun. Itu sudah ada beberapa yang sudah. Percampur di sana. Dan boleh masuk dalam. Keturunan Israel. Dan beragama. Serta beriman di dalam Yahweh. Dan ditepus di sunat. Nah kamu jadi Israel. Bukan karena daging. Tapi karena diterima secara ritual. Dan itu ada. Dan dua kali. Suara dari surga. Kemudian memimpin Filipus. Suara yang pertama. Malekat. Dikatakan ya. Malekat Tuhan. Dan suara kedua. Ayat 28. Ya. Saya bacakan. Dan 29. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29. Lalu kata roh kepada Filipus. Pergilah ke situ. Dan dekatilah kereta itu. Pekerjaan malekat Tuhan dan pekerjaan roh Allah. Itu bedanya apa? Malekat Tuhan memimpin Filipus. Menuju kepada tempat. Dimana Tuhan inginkan. Itulah perjalanan misinya. Tetapi secara tepat. Roh kudus memimpin kepada orang. Dan beritanya apa. Apa yang disampaikan. Itu roh kudus bukan malekat. Dan itu bedanya. Jadi malekat lebih. Lebih. Arah kepada perjalanannya. Dan bagaimana dia harus ke sana. Dan itu malekat. Tapi isi beritanya. Dan bagaimana ketemu orangnya. Dan bagaimana ditentukan secara pribadi. Secara khusus. Nah itu roh kudus. Jadi penginjilan itu ada dua macam. Penginjilan yang dibawa. Pengetahuan kita dengan suara malekat. Dimana kita berada di tempat ini. Tempat ini. Dan penginjilan secara khusus. Pribadi. Lepas pribadi. Itu roh Allah. Dan segera-segera harus berdoa. Minta roh Allah. Supaya segera diberi. Kemampuan melihat orang per orang. Siapa yang kamu injili. Tapi kita gak pernah doa seperti itu. Jadi secara tepat roh kudus membawa orang itu datang kepada kamu. Tiba-tiba datang. Dan kemudian pergi. Dan selalu gak ada kabarnya. Cuma sekali aja. Saya berhidupmu. Dan saya berkali-kali ketemu orang seperti itu. Saya gak tau benihnya itu tumbuh gak. Yang saya tau. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya pernah ketemu orang mana ini Denmark. Masih muda. Wah cita-citanya luar biasa. Ketemu orang Perancis. Yang kemudian membangun tenaga uap. Tenaga apa ini. Gunung. Gunung ini. Supaya jadi listrik. Jadi sebenarnya api gunung itu bisa jadi listrik. Dan itu Jepang pakai itu semua. Jadi bisa gratis kita. Semakin banyak gunung Indonesia. Listriknya semakin banyak. Dan sudah jadi tiga. Tiga. Tapi gak pernah dipakai katanya. Dia sampai heran. Aneh ini pemerintah Indonesia. Sudah jadi gak dipakai. Kalau kepakai PLN gak laku. Saya gak tau. Katanya dia heran dia. Terus membangun segitu tuh untuk apa katanya. Nah dia cuma tugas aja. Cuma heran kenapa gak dipakai. Dia datang tahun kemudian. Loh kok masih gak dipakai. Nah itu urusannya dengan kebijakan di dalam negeri. Nah itu saya tau. Nah waktu saya bertemu orang-orang seperti ini. Kesempatan memberitahukan. Saya tanya. Tujuan hidupnya dia apa semuanya. Terus saya perkenalkan. Tentang. Kamu kenal gak? Who is Jesus? Oh I know. Anak muda langsung katanya. I know. But I don't care. Kakit saya. I know but I don't care. Loh. Kamu are you Christian? Yes. Kenapa kamu kok don't care katanya. Dan dia mengatakan. You're Jesus. Gak ada urusannya dengan saya. Sudah secara fisikal betul. Kalimat itu betul kan. Yesus gak ada urusan dengan saya. Saya mau apa-apa. Gak ada. Dia gak pernah bicara saya. Gak pernah ngomong dengan saya. Gak pernah apa-apa dengan saya. Masa bodoh dengan Tuhan Yesus? Loh kamu percaya dia Tuhan Juru Selamat? Iya. Ya karena saya. Ya dari orang tua saya seperti itu. Saya don't care aja. Karena saya pernah berdoa waktu kecil. Tuhan Yesus gak jawab saya. Gak ada jawabannya semua. Ah I don't care katanya. Jadi ateis tapi Kristen gitu. Tidak percaya Kristus. Tapi dia. Lahir dan hidupnya di gereja. Dan keluarganya keluarga Kristen. Tapi dia. I don't care Christ. Terus saya beritahu. Ngomong, ngomong, ngomong. Sampai akhirnya pada puncaknya. Dia mengatakan kalimat. Sesudah tahu. Pembuktian. Jadi pembuktiannya diserahkan ke saya. Kalau kamu bisa buktikan. Yesus itu ada. Dia ngomong seperti itu. Saya ini mau cari judul ini. Saya kepengen orang Indonesia katanya. Nah. Kalau sampai saya dapat judul. Berarti Tuhan Yesus itu ada. Kalau sampai saya gak dapat judul orang Indonesia. Jadi Tuhan Yesus itu gak ada. I don't care. Terus ditanya gini. Kamu doakan saya? Saya beritahu. Gak perlu. Kenapa? I don't care. Kamu ngomong I don't care. Kenapa kamu care sekarang suruh saya doa? Nggak, I don't care. Jadi ngomong-ngomong. Kamu itu pendeta. Kok kamu doain saya? Loh ya saya doain. Kamu kalau care gitu saya doain. Kalau don't care gimana? Kamu sendiri gak percaya mau didoain. Buat apa saya doain? Saya beritahu. Doa itu. Kamu percaya dulu. Baru didoakan. Baru benar. Enggak mau dia. Sesudah. Dia ingin ada seperti Filipus. Wah suara Tuhan gitu. Dengar. Nah banyak pendeta-pendeta ngajar. Saya mendengar suara roh kudus. Seperti Filipus gitu. Wah ini khusus. Tetapi bukan penginjilan. Bukan sesuatu yang berkaitan dengan memberitakan Kristus. Itu bukan suara roh kudus. Itu suara roh setan. Semua suara yang dinamakan roh kudus. Yang tidak membawa orang datang pada Kristus. Mendengar dan kemudian dibaptiskan. Mengenal Kristus mati dan bangkitnya. Suara itu semua dari roh setan semua. Semua. Jadi kalau ada pendeta, pengijil ketemu roh kudus. Dan ngomong roh kudus. Dan tidak memberitakan Kristus. Dan tidak menyampaikan nemba orang pada Kristus. Menyebab dia. Itu semua berita bukan dari roh kudus. Itu roh setan semua. Dan itu harus diuji semua. Jadi bedanya disitu. Oke ya. Jadi tahu bedanya. Malekat itu memimpin tidak mahatau. Tapi roh kudus mahatau. Dan siapa yang mencari dalam hatinya. Kristus itu. Dan menanyakan roh kudus tahu. Dan itulah yang dibawa oleh roh kudus. Supaya dilayani oleh filipus. Setelah pelayanan-pelayanan seperti ini sebenarnya. Kalau kita lihat. Itu pelayanan-pelayanan yang khusus. Yang sangat khusus. Yang itu. Yang pelayanan ini disebut oleh para pemuritan. Disebut sebagai pemuritan. Kalau saya bukan. Itu bukan pemuritan. Banyak orang ngatakan. Oh ini pemuritan di pimpin. Bukan. Ini bukan pemuritan seperti konsep yang kita sekarang pemuritan. Bukan. Surah banyak salah ngerti. Karena apa? Kita senang pemuritan. Terus kita perkosa Alkitab. Oh ini pemuritan. Cocok. Surah. Bukan. Ini bukan pemuritan. Ini pemberitaan injil dalam roh kudus yang tidak terbatas. Pemuritan kamu batasi. Oh begini, begini. Roh kudus tidak terbatas. Dan tidak seperti itu terus. Filipus tidak mesti harus satu orang dipimpin. Tidak. Dan dia melakukan itu. Pekerjaan dia secara khusus, secara umum, seterus, secara biasa itu ada. Nah surah. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan roh kudus adalah pekerjaan yang berkaitan dengan satu kekhususan. Karya Kristus yang diberitakan. Bukan yang lain. Sekali lagi. Roh kudus akan bekerja memberitakan aku. Dan roh kudus tidak memberitakan dirinya. Tidak berkata-kata dari dirinya. Dia memberitakan apa yang aku kabarkan, beritakan, ajarkan, dan yang aku hidupi. Surah itu baca dalam Yohanes 14, 16. Secara khusus. Itu ada di sana. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengerjakan apa yang ada keinginan diri saya, kemauan saya, pribadi saya. Bukan. Aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Betul kan? Itulah yang aku kerjakan. Dan semua orang yang mengerjakan ke pekerjaan Bapak, kehendak Bapak. Semua orang saudaraku, dan mamaku, dan papaku. Bisa ngerti ini? Jadi saya diikat di dalam keluarga Allah itu karena satu, melakukan kehendak Bapak. Bukan karena, oh kamu nolong saya, oh ya kamu baik dengan saya, wah kita saudara seiman ya. Bukan. Tapi karena kita melakukan kehendak kudus Allah. Nah kita bersaudara. Jadi saya ketemu dengan orang yang saya tidak kenal. Dan kemudian, waktu saya berbicara, wah orang itu punya hati mempercayai Kristus beriman, dan sungguh-sungguh hatinya, saya langsung merasakan, ini keluarga saya. Keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam Bapak surgawi. Ketemu orang lagi, waduh ini kemestrinya sama. Jadi kita punya darah Kristus sama dengan darah Kristusnya. Sebenarnya kalau orang ketemu dengan iman yang sama, kasih yang sama, keinginan yang sama, dan Kristus yang sama, itu dekatnya luar biasa. Seharusnya. Tapi kalau enggak, itu berarti ada masalah dengan kekudusan hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah terbelakang ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di sini. Ayat yang ke-30. Filipus segera ke situ dan mendengar sidah-sidah itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Pasal 53. Demikian ya. Mendengar, Kasidah-sidah itu sedang membaca. Jadi sidah-sidah ini lagi membaca Yesaya. Dan saudara tahu persis, Lukas pasal 4. Tuhan Yesus kemudian membuka kitab Yesaya sama. Kepadaku, Roh Allah ada padaku. Dan itu sama kitab Yesaya juga. Maka Yesaya lebih terkenal. Ya, lebih familiar. Kita dengar perjayaan yang lama, Kristus dalam perjayaan yang lama itu banyak dari Yesaya. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Perkataan dari Filipus. Mengertikah Tuhan, apa yang Tuhan baca itu? Setelah Filipus tidak sok tahu. Banyak orang kesentu itu sok ngerti, sok tahu. Dan sok mahat tahu. Kalau kita ngobrol, setelah kita selalu-lalu menggurui orang. Oh ya, saya sudah tahu. Saya sudah lebih tahu dari kamu. Orang yang semakin tahu, dia semakin banyak melakukan pertanyaan seperti tidak tahu. Dan itu orang yang sangat humble. Setelah orang-orang yang baru jadi prajurit, itu kejemnya yang lebih dari jenderal. Wah, gaganya itu. Tapi kalau sudah jenderal, bintang lima, bintang empat. Setelah, kelakuannya itu begitu tenang. Kenapa? Sudah bertempur puluhan tahun, sudah tahu mati hidup, bagaimana semua. Dia lihat perjuangan, peperangan, dan dia sudah kenyang dengan itu semua. Ini yang belum perang, masih latihan saja gaya-gaya. Tidak banyak orang Kristen seperti itu. Belum matang, sudah berdirinya itu kayaknya sudah tahu semuanya. Surah Filipus itu adalah punya satu etika, sikap yang sangat indah sekali. Apa sikapnya? Itu beda jauh dengan pendeta-pendeta di Youtube. Saya kadang-kadang dengerin pendeta-pendeta itu saling cacimaki gitu. Aduh, rasanya gimana ya? Ditontonin orang dunia, terus kita ini berantem di situ. Co'an, co'an, co'an. Ya kalau adil yang sesat ya, saya bisa maklum gitu ya. Tapi kalau sama-sama orang dalam iman sama, kemudian berantem di situ, hanya karena perkara-perkara kecil. Aduh, ini enggak pada tempatnya gitu. Tapi itu terjadi di depan kita. Kenapa saya lihat orang-orang yang muncul di Youtube, itu semua kelasnya itu masih kelas nyamuk semua. Tapi orang-orang yang kelasnya itu kelas yang dalam, dia itu tidak mau berdebat, tapi dia memberitakan firman. Mau terima, enggak terima, busan-busan saya. Jadi kalau debat itu, biasanya debat kusir. Orang itu cuma penasaran, cuma ngerjain kita. Dan saya pernah beberapa kali dikerjain orang seperti itu. Daripada habis pikiran, capek, lebih baik beritakan injil. Jadi kalau saya diundang, seminar dan lain-lain, saya minta, saya jangan dipotong, saya beritakan injil. Selesai itu mau dicacimaki apa, silakan, enggak apa-apa saya. Asal berita injil, beritakan dulu. Selesai, silakan. Oke, kita lihat. Ayat 31. Jawabnya, bagaimana ke aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik, dan duduk di sampingnya. Jadi Filipus itu menunggu. Dia menawarkan, ngerti enggak kamu? Bukan, oh saya ngerti. Sini, sini, sini. Tak kasih tahu kamu. No. Enggak ada itu. Dia begitu sopan, karena ini seorang pembesar, dan dia juga mengajukan pertanyaannya juga, dengan kerengan hati, dia berada di bawah, mengertika Tuhan, dan dia sebut Tuhan, mengertika Bapak yang besar, Presiden Jokowi. Nah, gitu kan sopan dia. Nah, yang di atas, dia enggak tahu, maka dia, wah, apa kamu tahu? Oke, kamu naik ke sini. Beritahu saya, kalau kamu tahu. Lalu ia meminta Filipus naik, dan duduk di sampingnya. Kok tahu Filipus bisa jelaskan? Nah, ini yang aneh, sir. Jadi, dia kok tahu Filipus? Soalnya ini kayaknya orang tahu ini. Taukah kamu? Segera-segera coba pikir baik-baik. Ini salah perjalanan pulang, dan ini semua padang burun gitu kan, yang jalannya puas, luar biasa. Tiba-tiba muncul satu orang di depan kita, terus kemudian tanyain, apa yang kamu baca? Terus kemudian, orang itu menawarkan gitu kan, ngerti enggak apa yang kamu baca? ya, otomatis saya lihat, orang ini ngerti. Kenapa ngerti? Karena dia bertanya, mengertikah kamu? Mengertikah kamu artinya apa? Ya, saya enggak ngerti. Berarti kamu ngerti. Kok tanya saya ngerti atau enggak? Berarti orang yang bertanya, mengertikah kamu itu ngerti dia? Kalau saya ngerti, oh saya ngerti, ngerti, ngerti. Itu enggak ngerti. Dan langsung diminta, kenapa dia begitu haus, karena ada kehausan mau belajarnya itu, roh itu sudah menyiapkan hatinya. Dan ini pekerjaan roh kudus semua. Bukan pekerjaan Filipus. Filipus semua disuruh. Dan duduklah. Nah, apa yang dibaca? Mas yang dibacanya itu berpunyi seperti berikut. Dan ini bukan satu dua kali. Dia baca berulang-ulang, bertahun-tahun, enggak ngerti dia. Setelah membaca Yohanes 3.16, setelah sudah ngerti, apal kan? Saya tanya. Sudah bisa? Tahu artinya apa? Sedalam-dalamnya? Saya tanya. Resikonya apa? Kamu baca 3.16, Yohanes itu? Coba kita lihat. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Dan siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata-kata sidah-sidah itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Atau tentang Israel? Yang mengalami kesengsaraan? Atau tentang Nabi itu akan mengalami kesengsaraan? Atau siapa? Dia tidak tahu. Maka mulailah Filipus berbicara. Mulai Filipus itu mengajar berbicara. Bertolak. Nah dari teks itu. Dari kalimat itu. Dari nasi itu. Ia memberitakan siapa? Segera perjaman kudus kita hari ini itu membicarakan, memberitakan tentang Kristus. Dan sama yang kita hadapi ini sama dengan dihadapi El Filipus. Dan dikatakan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi siapakah yang dilihat oleh Yesaya? Yesaya 53 Satu penglihatan Satu hati Bagaimana Mesias itu akan mengalami siksaan? Saya tanya suara Yesaya melihat ini Dengan mata imannya Dengan kuasa Vision Penyataan Allah Yesaya bisa tembus Hampir 600 tahun Peristiwa salib Jangan dipikir Yesaya tidak tahu Yesaya tahu betul Apa yang terjadi Dan dia mendapatkan itu dari Tuhan Dan dia melihat Dan dia tuliskan Apa yang terjadi dengan Yesus Bagaimana dia mengalami kehinaan Kesengsaan Sakit penyakit Terkutuk Di tempat itu Yesaya melihat ini Yesaya melihat ini Dengan imannya Dengan Pewahyuan Seperti Rasul Yohanes melihat Akhir zaman Sama seperti Yesaya melihat Kristus Yang di akhir nanti Yang dia tidak tahu Secara peristiwa Tapi dengan imannya Dia tahu Betapa sengsaranya Dia tuliskan dengan Keindahan luar biasa Yesaya 53 Itu syair Yang luar biasa Dan dikatakan disini Ayat yang ke 36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka Dan tiba di suatu tempat Yang ada air Lalu kata Sida-sida itu Lihat disitu ada air Apakah halangannya Jika aku dibaptis Saud Filipus Jika Tuhan percaya Dengan segenap hati Boleh Jawabnya Aku percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah anak Allah Lalu orang Etiopia itu Menyuruh menghentikan Kereta itu Dan keduanya Turun ke dalam air Baik Filipus Maupun sidah-sidah itu Dan Filipus Membaptis dia Dan setelah mereka Keluar dari air Rotuhan Tiba-tiba Melarikan Filipus Dan sidah-sidah itu Tidak melihatnya lagi Seterusnya ini Ajian menghilang Kalau orang bahasa Suku Punya ilmu yang tinggi itu Menghilang Zaman sekarang ini Saya belum pernah dengar Ada seorang hamba Tuhan Menghilang Kecuali film Jumper Ya ada film Tau ya film ya Jumper Bisa pindah ke sana Itu film Tapi hari ini Belum ada Yang bisa dibak Tiba-tiba disana Tuhan Yesus pernah melakukan itu Waktu dikepung Sudah jauh Ya Dan itu adalah Kekuatan Roh Sudah kita tahu Kadang-kadang ada Kekuatan roh Yang membuat kita Melihat ini Sebagai kenyataan Kebenaran Dan itu ditulis Dalam Alkitab Jangan sekali Sudah tidak percaya Dan itu kekuatan Roh Jangan-jangan Sekali kita menolak Pekerjaan dunia Roh Karena banyak Orang-orang Barat Bertilogia Reform Itu menolak Pekerjaan roh Yang secara Ajab Seperti Dan kita dosa besar Menolak hal seperti ini Oke Ayat yang ke 39 Dan setelah mereka keluar dari air Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus Dan sida-sida itu Tidak melihatnya lagi Ia meneruskan perjalanannya Dengan sukacita Tetapi Ternyata Filipus Ada di Asdot Ia berjalan Melalui daerah itu Dan memberitakan Injil Di semua kota Sampai ia tiba Di Kaisaria Dan bertemulah Filipus Dengan satu pekerjaan Orang besar Namanya Rasul Paulus Di Kaisaria Dan disitulah Estafetnya Pindah Bukan Filipus lagi Tapi Paulus Surah pekerjaan Tuhan Mengatur semuanya Dengan ajaib Tetapi Beritanya tetap sama Injil Yesus Kristus Pekerjaan Pelayanan Kristus Dan bagaimana Kuasanya itu Mengalahkan maut Bagaimana kuasanya itu Mengalahkan dosa-dosamu Dan bagaimana Kamu dijamin oleh dia Dan kamu jangan takut Dengan apapun Pemerintah Dengan segala Dunia roh jahat Apapun Dan itu pekerjaan Yang Dikerjakan oleh roh kudus Dalam diri kita Masalahnya adalah Sudah-sudah siap gak Masuk dalam pekerjaan Misi seperti ini Siap gak Sudah dibawa Kepadanggurun Siap gak Kita seperti Abraham Keluarlah kamu Dari Urkastim Abraham Keluar dari Urkastim Untuk kemana Engkau lihat Kesengsaraan Mati kelaparan Dan Bekiti kering Kerontang Sudah Abraham Apakah kemudian Berhenti dan tidak jadi Abraham Berjalan bersama dengan Tuhan Sudah Apa buktinya Dia pasti disertai Tuhan Sudah Kita belajar dari Abraham Atau Abraham Setiap kali dia berhenti Dan dia tidak punya air Dan dia menggali Dimana tanah itu Dia Mencari air Tuhan kasih sumur Sumur Dan Berapa puluh sumur Itu Sampai dia mati Sampai bangsa Israel Sumur itu ada terus Memberkati Segala bangsa Ini hanya sumur Doang Bukan imannya Abraham Ini sumurnya Sampai sumur Yaakob Sumur Abraham Sumur dimana Perempuan Samaria Ketemu Tuhan Yesus Sama sumurnya Masih keluar airnya Beratus-ratus tahun Itu sumur Yang memberkati kita Bukan sumurnya Imannya Abraham Yang membawa kita Sampai ke surga Dan itu yang disayangkan Tuhan Yesus Kenapa Karena kamu tidak percaya Mesias Akan menerita Dan mati Dan kamu tolak itu Dan kamu bunuh aku Karena aku memberitakan Kematian Kristus Kematian Yesus Kristus Yang kamu bunuh Kamu binasakan Yang sudah diserahkan Allah Ditetapkan Allah Dan Filipus Memberitakan siapa Siapakah Yesaya 53 Ini yang dilihat Dan dalam kehinanya Dalam kematiannya Dan disitulah Dia diangkat Sebagai anak alaimah tinggi Ditempatkan Di sebelah kanan Bapak Terus jadi Filipus Waktu memberitakan Pada Sida-Sida Sida-Sida sedang Ingin tahu Siapa sih pribadi Ini sebenarnya Nah dia belum Mendapatkan Keselamatan Walaupun dia sudah Memeluk agama Yahudi Dia sudah melakukan Ritual semuanya Tapi dia belum Kenal Kristus Dan termasuk Kita semua Rahasia Keselamatan Bukan karena Kita dibaptis Bukan karena Kita melakukan Perjalanan kudus Bukan karena Kita menjadi orang Yang tiap minggu ke gereja Bukan karena Orang sebut saya Bagi orang Kristen Bukan Karena Kristus Hidup tinggal Dan Mati bagi saya Bangkit bagi saya Dan itulah Yang membedakan semua Dan hari ini Kita belajar Kesaksian Yang tidak boleh ada Dan dilupakan Dalam seluruh hidup kita Kita harus berani Bersaksi Hidupku adalah Hidup Kristus Matiku adalah Mati Kristus Apapun aku lakukan Untuk Kristus Segala sesuatu Untuk Allah Koloset 3 ayat 16 Lakukan segala sesuatu Demi nama Allah Sudah disitu Kita melihat Kemuliaan Surgawi turun Dan menguasai Seluruh hidup manusia Dan orang-orang Yang rindu Seperti sida-sida ini Banyak 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 Maka saya seringkali Menawarkan beberapa Pelayanan Di Facebook Dan semuanya Sejujurnya Kadang-kadang Ada orang yang meminta Ada Enggak ada urusan Dengan firman Tuhan Tiba-tiba Ada orang WA Seorang wanita Yang sedang Di dalam Kesengsaraan Yang luar biasa Terus bertanya Pak Apakah Saya harus meninggalkan Suami saya Apakah saya harus meninggalkan Anak saya Sudah Itu Enggak ada kaitannya Dengan Facebook Tetapi Berhubungan Dengan Kebenar-kebenar Firman Tuhan Dan setelah dia melihat Semuanya Apa yang ada Dia dengarkan Firman Tuhan Dia mencoba Ingin tahu Dan dia bertanya Dan orang seperti ini Bukan sedikit Banyak sekali Maka Sudah Kalau sudah punya Waktu Punya Kesempatan Yang sangat indah Di hadapan Tuhan Sudah Bukan hanya saya Sebagai hamba Tuhan Kita bisa Dipakai Tuhan Untuk memberitakan Injil Dan tidak terpatas Pada kita Penginjilan itu Bukan dibatasi oleh Jabatan Pendeta Penginjil Atau Jabatan Geri Jawi Itu semua Tanggung jawab kita Jadi cobalah Surah berdoa Supaya roh kudus Pimpin Supaya ada orang Satu dua orang Yang kemudian Kita layani Walaupun mungkin Ketemu sekali Dan saya banyak orang Ketemu cuma sekali-sekali Kemudian berapa tahun Kemudian ketemu Pak Bapak ingat saya Enggak ingat saya Yang pernah ketemu Bapak ini Yang di jalan itu Oh iya Kenapa Pak Saya Dipakai Tuhan sekarang Wah luar biasa Ada orang stress Orang Bandung Stress dia Keling-keling Jalan-jalan Dan sampai Ketujuh kalinya Dia gak tau balik lagi Itu gak tau Kena dimensi Atau gimana Saking stressnya Karena dia masalah Dengan keluar ke masalah Apa gitu Terus kemudian Ada satu orang Tiba-tiba Mempush Satu berita firman Tuhan Gak ada kaitannya Dengan masalah dia Gak ada Masalah dia Tentang Pekerjaan yang Bangkrut Dan semuanya gitu ya Gak ada masalah Gak ada masalah Dengan itu Tiba-tiba dia diberitahu Ini loh Pemberitaan tentang Kristus Gak ada hubungannya Terus dia denger Terus dia Melihat Mendengar Apa yang ada Dalam imannya Tentang Kristus itu Dan mendengar Dia diberitakan Dia langsung percaya Dan dia langsung tau Uposisannya ini Salah semua Dan saya harus Mengubah semuanya Dia langsung tau Dan tidak ada kaitannya Dengan masalah Sakit penyakit Dengan masalah Bistisnya Gak ada Dia masalah dengan imannya Jadi dasar hidup Orang Kristen Permasalahan itu Cuman satu Bukan di Pistis Bukan di apapun Dalam iman kita Begitu tegak Dalam Kristus Masalah-masalah itu Akhirnya terbuka semua Dan orang itu Ketemu saya baru ngomong Mungkin pak aku Gak pernah tau Dia berceritakan pada saya Saya heran Kok bisa Iya Bapak itu hanya Menerangkan Ala yang tidak berubah Di STUJK Tapi dia mendengar ulang Di video itu Dari Dari temannya itu Tentang alat tidak berubah Berarti Langsung dia pikirannya Semua itu Tidak berubah Saya yang salah Saya tidak mau mencari Salah orang Dan dia mulai dari dirinya Dia mulai bisnisnya kembali Dan akhirnya Keluarga yang mengusuh dia Itu berhenti Usahanya semuanya Karena penuh dengan Kelicikan Dia mau membangun Dengan hati yang sungguh-sungguh Dan dia berhasil Dan akhirnya dia jaya Diberkati Tuhan Dan itulah kuasa Bukan masalah Sakit penyakit Bukan masalah Itu masalah apa? Masalah iman kita dulu Masalah Kristus Begitu kita memiliki Kristus Dan injil Kristus itu Sesudah seluruh hidup kita Dijamin Tuhan Tidak usah takut Dan kita katakan pada Tuhan Itulah yang kami ingini Kuasa Perjaman kudus Tuhan ingatkan Aku menjamin kamu Bukan dunia ini Aku akan menuntun kamu Sampai aku bertempur dengan kamu Mari kita siapkan Perjaman kudus ini Terima kasih